Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menambahkan peserta BPJS secara online. Di sini kita menggunakan aplikasi mobile JKN. Dan tentunya yang didaftarkan adalah anggota keluarga yang terdaftar di kartu keluarga kita. Oke, di sini saya sudah login di aplikasi JKN ya. Kemudian langsung saja di sini pilih penambahan peserta. Kemudian checklist saya setuju. Sebelum menambahkan anggota baru, pastikan kamu tidak memiliki tunggakan pembayarannya. Karena kalau kamu masih punya tunggakan, tidak akan bisa melanjutkan. Pilih selanjutnya. Masukkan kode yang terlihat di sini. Lalu pilih proses. Kemudian pilih selanjutnya. Kemudian scroll ke atas. Berikutnya klik ikon plus yang ada di tengah ini. Nah di sini kita isi untuk semua datanya ya. Untuk kartu keluarga tidak akan bisa dirubah. Kemudian di sini masukkan untuk nomor KTP yang akan didaftarkan. Status perkawinan, hubungan keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, dan semuanya kita isi. Jika sudah, kemudian pilih simpan. Kemudian setelah itu jangan lupa isi untuk paskes tingkat pertama. Berikutnya di sini kita masukkan email dan juga nomor telepon. Pastikan keduanya harus aktif ya, karena nanti akan digunakan untuk menerima kode verifikasi. Oke, jika sudah berhasil mendaftarkan, berikutnya kita akan mendapatkan nomor virtual pembayaran. Tinggal kita bayar saja, dan untuk kepesertaan BPJS yang kita daftarkan sudah berhasil. Contoh di sini saya sudah berhasil membuatnya, dan kartu digital akan dikirimkan melalui email. Tinggal kita cetak saja ya, dan inilah hasilnya. Oke, mantap sekali. Dan mungkin sehat saja untuk video berkesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.